Kur'an ini di depan saya, Kur'an ini, Kur'an ini firmanya Allah apa bukan? Eh, saya tanya dulu, kamu pengen harusnya kodim. Kur'anmu ini, Kur'anmu ini lho Pak, Kur'anmu ini, Kur'anmu ini, ini kalah mulut, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab! Eh, saya tanya kamu tau ke... Sungguh sangat ironi dan memalukan. Dia sudah mempermalukan dirinya dan dia sudah mempermalukan agamanya. Seolah dia menampilkan bahwa ini loh adalah ajaran agamanya. Seolah dia sudah mempertontonkan bahwa ini loh cerminan dari kitab sucinya. Seolah dia sudah menampilkan kepada kita bahwa ini loh instruksi daripada kitab sucinya. Waliyahudzubillah. Baik ya, ikhwah. Kalau misalkan kita melihat dalam kitab suci Al-Quranul Karim, bagaimana balasan orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Ini siksaan yang paling ringan ya, ikhwah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan surat Al-Baqarah di ayat ke-39. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi-ayatina ula'ika ashabun nar hum fiha khadidun. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT. Maka mereka-mereka itu adalah golongan yang kemudian Allah akan bakar di dalam api neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Bukan satu tahun, bukan jutaan tahun, bukan triliunan tahun. Karena itu masih terhitung oleh hitungan waktu. Tetapi, untuk abadi, tidak akan ada habisnya. Terus disiksa oleh Allah SWT. Bahkan di ayat yang lain, ini standar bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Siksaannya ini masih ringan ya, ikhwah. Allah SWT berfirman dalam surat gofir itu. Yang artinya, itu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telahkan utus kelak. Mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Dia disiksa, dihinakan oleh Allah SWT, diseret ke dalam api dan dibakar. Wal-Iya'udzubillahimidzalik. Baik, ikhwah. Kalau misalkan kita melihat dari gambarnya itu. Coba kita lihat, dari kulitnya saja, orang ini seperti sudah tua dan seperti sudah nenek-nenek. Tangannya sudah keriput, jari-jarinya penuh dengan lekuk kulit, kuku atasnya itu sudah menghitam. Urat-urat di lengan memenuhi kulit yang keriput itu. Apa yang kemudian yang Anda banggakan dengan melakukan hal-hal yang semacam itu? Apakah dengan melakukan yang naif ini, lantas kemudian Anda akan semakin dicintai dan akan dibanggakan oleh Yesus? Atau justru dengan melakukan hal yang semacam ini, Anda semakin dicintai, disayangi oleh syaitan yang membenci kepada kaum muslimin, yang membenci kepada orang-orang yang beriman? Makanya Allah berpilman tegas dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah syaitan yang ingin menggelincirkan umat manusia dari jalan kebenaran. Baik, ikhwah. Kita akan jawab pernyataan dan pertanyaan dari orang ini. Katanya, orang ini namanya Sofiatul. Tetapi, kami tidak yakin dia namanya Sofiatul, ya ikhwah. Itu hanya nama samaran saja, karena dia sudah melakukan hal yang semacam ini, maka akan beresiko. Beresiko mungkin nantinya akan ditangkap, atau nanti akan dipenjarakan, begitu ya. Sehingga orang ini membuat nama samaran. Apalagi kalau misalkan dikasih embel-embel Al-Hayat, ya ikhwah. Ya, Sofiatul Al-Hayat. Ini hemat kami nama samaran saja. Baik, pertanyaannya adalah, tadi dikatakan apakah Al-Quran itu adalah Qadim atau Hudud? Atau Baru? Nah, di sini harus diketahui bahwa Al-Quran itu yang kemudian kita baca, yang kemudian kita buka setiap harinya. Itu adalah Al-Quran mushaf. Dan Al-Quran mushaf itu tentunya ada yang kemudian menulis, ada yang kemudian mencetak, ada yang kemudian mengetik. Sehingga kita tahu tahun terbit, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran yang kita pegang itu adalah mushafnya. Al-Quran yang kita baca itu adalah mushaf. Artinya, Al-Quran yang kita pegang itu bersifat hudus, baru. Karena ada yang mengetik, ada yang kemudian menulis, bahkan ada tahun terbit. Al-Quran, mushaf Al-Quran ini dikeluarkan. Itu yang pertama. Ada yang kedua, kalamullah. Kalamullah inilah yang bersifat Qadim. Kalamullah inilah yang tidak hudus. Karena kalamullah merupakan sifatnya Allah SWT. Kalamullah itu ada di dalam dirinya Allah SWT. Jadi, tidak bisa dipisahkan antara kalamullah dengan Allah SWT. Sama hanya kalau misalkan kami menyebutkan sifat-sifat Allah yang lainnya. Seperti, Al-Rahman yang Maha Penyayang, Al-Rahim yang Maha Pengasih, Al-Malik yang Merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, Al-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Muhaymin yang Memelihara, Al-Jabr yang Maha Gagah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sifat-sifatnya Allah SWT. Termasuk di dalamnya ada Al-Kalam, di mana Allah SWT berfirman. Jadi, kita harus bedakan antara Al-Quran yang kemudian ditulis, dicetak, itu adalah mushabnya, dan memang hudus, dan ada kalamullah yang bersifat Qadim. Itu perbedaan antara kalamullah dengan mushab Al-Quranul Karim. Kalau misalkan kita tangkap dari pernyataan orang ini tadi, bahwa dirinya akan menyangkut-bautkan antara firman Allah dengan Yesus. Antara firman yang kemudian menjelma menjadi manusia. Jadi, firman Allah itu adalah Yesus. Sehingga Yesus ini Qadim, karena terbuat dari firman Allah. Karena jadi, kemudian firman ini menjelma menjadi Yesus. Nah, hemat kami, orang ini akan membawa pernyataan seperti itu, kemudian menggabungkan antara Yesus, itu adalah firman Allah. Artinya Yesus bagian daripada Allah. Walau ya'udzubillah, ini merupakan subhat yang sangat nyata. Perlu diingat, kalamullah itu, kalamnya Allah itu tidak akan pernah menjadi manusia. Selamanya, kalamullah itu tidak akan berubah. Kalau misalkan kalamullah ini berubah menjadi manusia, maka Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak akan berfirman, karena kalamnya sudah menjadi manusia. Sedangkan Yesus, atau Nabi Allah Isa AS, merupakan manusia. Maka penciptaan Nabi Isa AS, itu sama dengan penciptaan Nabi Adam AS. Artinya apa? Jadi, bukan Allah yang berfirman menjadi sesuatu, tetapi Allah yang ingin menjadikan sesuatu dengan firmannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, إِذَا أَرُضَ شَيْءَا أَيَّكُلَ لَهُ كُنْ فَيَاكُنْ Ketika Allah SWT menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman, كُنْ فَيَاكُنْ Kalam Allah inilah yang kemudian menjadi sesuatu itu. Jadi, bukan kalamnya yang menjadi sesuatu, tetapi Allah yang berfirman dengan kalam, yang kemudian menjadikan sesuatu itu. Karena sekali lagi, kalam Allah tidak akan berubah menjadi manusia, dan manusia bukan bagian daripada Tuhan. Ya, Kauplilah, semoga ini menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan ada orang yang berkata kepada kami, kapan disegerakan azab bagi orang-orang yang semacam ini. Bahkan, ada yang memang mereka ingin untuk diazab secepatnya. Dan Muslim yang menghina, yang kemudian mereka ingin agar Allah menghazabnya. Maka, disini, permintaan mereka adalah hal-hal yang naif, adalah hal-hal yang sangat bodoh. Kenapa kami katakan demikian? Apakah memang Allah bisa disuruh oleh makhluk? Apakah memang kendak Allah itu bagaimana kendak makhluk? Tidak. Justru, azab itu Allah akan berikan tanpa sepengetahuan mereka. Justru, azab Allah itu sesuai dengan kendaknya. Boleh jadi, mereka ketika tidak mengetahuinya, mereka ketika hidup senang, dan sebagainya, disana ditimpakkan azab oleh Allah SWT. Na'udzubillah bin dalih. Jadi, intinya, masalah azab itu bukan kemauan makhluk, tetapi kemauan Allah SWT yang pasti akan terjadi bagi orang-orang yang kemudian menantang, menghina, mendustakan ayat Allah SWT. Entah itu di dunia, atau yang lebih ngerinya, dan tidak akhidatnya Allah SWT. Ya, habis-habilah. Sekali lagi, jadikan pelajaran untuk kita semua. Jadikanlah. Ini merupakan ujian keimanan untuk kita semua, agar semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, dan ta'bah melewati ini semuanya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat ngaji yang ikut menyuput dakwah kami. Semoga ikhwas semua diberikan kesehatan, dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Jika video kami bermanfaat, silakan klik saja dalam subscribe-nya, dan jangan lupa klik juga nonton aplikasinya, agar setiap kami upload video baru. InsyaAllah akan menjadi pemberitahun untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.